Intro Hi gengs, back with me Glenn Prasetya Dan kali ini gue mau ajak kalian vlogging lagi Udah lama gak vlogging Karena memang gak banyak photoshoot lately But today I'm shooting for L, beauty editorial lagi Sama temen-temen dari L dan Semua tim hari ini, kita tim kecil But anyway, gue akan mencoba Suatu lighting treatment yang baru Dimana gue akan menggunakan optical snoot Ini gue sendiri juga belum pernah pake Dan gue baru beli Optical snootnya, jadi hari ini Gue shooting di Paku Bono, karena si optical snoot Ini harus shooting menggunakan lampu godoks Jadi gue akan shooting Dan gue akan unboxing barangnya Karena bener-bener fresh baru gue Order kemarin, let's take look Oke, jadi ini adalah namanya optical snoot Ini kita gunakan di depan lighting kita Jujur, gue belum pernah pake sebelumnya Jadi ini pertama kali hari ini Di vlog ini gue tunjukin ke temen-temen Gue menggunakan ini Tapi gue udah liat beberapa hasil temen-temen Yang memotret pake ini Jadi nanti foto kita kayak bisa di-cutting gitu Jadi bentuk-bentuk sesuai bentuk-bentuk yang Di bawah yang ini Dan ini ada kayak lensanya Yang bikin si potongan cahaya tersebut jadi fokus Kemudian juga ada tambahan color gel juga Yang bisa kita pasang Let's try Terima kasih telah menonton! Oke, jadi ini adalah optical snootnya Dia akan bikin si lighting itu lebih fokus Kita pasangnya di standard zoom atau standard reflectornya Jadi kebetulan yang gue beli ini Kayaknya ini merk cina gitu guys Not too expensive Dan cocok untuk mounting ini Mountingnya Godox Which is mounting Bowens dia nyebutnya Kemudian Ini ada optical lensnya Dimana ini yang akan bikin Bentuknya itu fokus apa enggak Kalau nggak fokus dia akan bias Nggak tajam gitu Tapi kalau pas kita bisa fokusin dia akan tajam Dan kita itu ada platnya Ini agak panas Abis gue coba Nah, plat ini bisa kita ganti-ganti Bentuk apa yang mau kita achieve Kita ganti dengan plat ini Jadi dia yang akan memotong si cahaya tersebut Dan kita masukkan di sini Nah, ini sama sih konsepnya kayak lensa aja Ada titik fokusnya Ada focal lengthnya gitu Dan di photoshoot ini Gue kasih ambience warna lain Jadi bagian yang nggak kena cahaya Yang gelap Itu gue isi dengan warna Ini, ini gue isi warna ungu Di frame pertama Sebagai color gel Standard zoom aja Gue tembakin ke background Tapi nanti akan boncing ke modelnya juga Jadi agak kenceng Nah, jadi itu akan menciptakan warna-warna Di setiap framenya Tidak ada mata itu aneh Harus ada dikit ya Harus, harus ada What about the other hand? Just use this hand, maybe? Terima kasih telah menonton! Nah, hari ini untuk backgroundnya Kita kan pakai color gel Ini namanya color gel Ada berbagai warna Yang bisa kita pakai Dan di studio pagi warnanya Memang udah ada nih Ini semua Nah, gue cuma tinggal pasangin aja ke sini Karena gue menggunakan Labband aja Ini nggak ada penampangnya Jadi pada saat shoot Itu modeling lightnya gue matiin Karena kalau nggak Dia panas ya Maksudnya Emang ini termasuk tahan panas Tapi lama-lama ya jadi gini Gue selalu matiin modelingnya Untuk menggunakan color gel ini Dan kita akan ganti warnanya Sebelumnya tadi double ungu gitu Ungu yang pekat Sekarang kita akan Berubah agak menjadi cenderung biru Mari kita shoot Oke, jadi hari ini gue motret Pake alpha 7r mark 4 Dimana dia pulang 60MP Karena memang gue memikirkan Ini untuk printing Dan akan ada cropping-cropping Jadi dari foto mentah yang gue take Itu rencana akan ada cropping-cropping Biar untuk layout lebih ketat Nah, selanjutnya untuk lensanya Gue pakai 90mm aja Ini adalah favorit gue 90mm macro Dan fokusnya auto aja guys Cari yang eye auto focus Jadi gampang untuk dapetin fokusnya Jadi bukaan diafragma gue hari ini Ini f-nya 11 Karena gue gak mau terlalu blur Mengingat ini agak deket ya Gue gak mau Depopnya terlalu lebar Biar detail-detail kulitnya dan lainnya Masih tajam Karena kita harus jualan bibi Tapi mata juga gak mau auto focus kan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton